Intro Halo pemirsa apa kabar? Senang sekali saya Raden Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga inilah bincang sehati. Intro Ya pemirsa pasti Anda sudah tidak asing lagi dengan penyakit yang namanya penyakit gondongan ya. Nah penyakit ini terjadi akibat infeksi virus yang akhirnya terjadi peradangan kelenjar dan akhirnya ada bengkak gitu ya di sekitar area pipi. Nah apa itu penyakit gondongan? Bahayanya dan cara pengobatannya inilah topik yang akan kita bahas hari ini yaitu waspada gondongan. Nah kalau kita ngomongin penyakit entah itu gondongan atau yang lain ini bisa dicegah tidak hanya dari sisi medis atau fisik dengan obat gitu ya tapi juga dari pikiran yang positif karena bisa membentuk imun tubuh yang baik. Nah sebenarnya apa saja sih manfaat berpikir positif? Dari sisi psikologisnya kita akan bahas satu-satu ya. Kita lihat yang pertama. Lebih percaya diri. Nah siapa nih yang sudah menerapkan namanya pola hidup berpikir positif? Pasti dalam keseharian kita, kita akan menjadi pribadi atau individu yang jauh lebih percaya diri. Ketika kita dihadapkan pada satu pekerjaan tertentu atau deadline tertentu gitu ya. Kalau kita berpikir positif kita pasti bisa, pasti kita akan lebih percaya diri untuk melakukannya dan menyelesaikannya. Oke kita lanjut yang kedua. Lebih fokus. Nah orang yang berpikir positif pasti dia punya konsentrasi yang baik karena dia punya goals gitu ya. Mereka sudah set the goals gitu. Jadi ketika orang berpikir positif mereka pasti akan lebih fokus, lebih konsisten dalam mengerjakan pekerjaan atau hal-hal yang ada dalam kehidupannya. Kita lanjut yang ketiga. Lebih sukses. Nah ini juga satu kunci penting ketika kita ingin menjadi pribadi yang lebih sukses. Pasti kita harus berpikir positif. Pasti kalau anda nanya nih seluruh pengusaha yang ada di dunia, seluruh pengusaha sukses gitu ya. Pasti salah satu hal yang ada di pikiran mereka adalah mereka selalu berpikir positif bahwa mereka bisa sukses. Jadi kalau kita pikirnya kita nggak sukses, maka kita nggak akan sukses. Tapi kalau kita berpikir positif kita sukses, pasti akan lebih sukses gitu ya. Oke lanjut yang keempat. Lebih sehat. Nah ini ya. Lebih sehat kenapa? Karena kalau kita berpikir positif tentu kita bahwanya akan happy. Nah ketika kita happy karena ada hormon endorfin, dopamin yang keluar dalam tubuh. Sehingga akhirnya membuat apa? Imun tubuh menjadi lebih baik, lebih bahagia. Akhirnya apa? Imun tubuh kita lebih baik dan kesehatan kita jauh lebih baik. Jadi kita lebih sehat gitu ya. Oke kita lihat yang terakhir. Nah ini yang juga penting ya. Lebih bahagia. Jadi apapun masalah yang kita hadapi. Mungkin seperti sekarang di masa pandemi COVID-19. Mungkin ada yang financial stressornya ada. Kemudian percintaannya juga mungkin, sosialnya juga mungkin, rumah tangga dan lain sebagainya. Tapi kalau kita berpikir positif, oh ini mungkin ujian yang diberikan oleh Tuhan untuk kita naik level gitu ya. Maka kita akan jauh lebih bahagia, tidak tertekan dengan semua hal atau stressor-stressor yang ada di sekitar kita. Oke itu dia tadi 5 manfaat berpikir positif dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, kenapa masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa manfaat dari berpikir positif. Terutama untuk kehidupan kita, entah itu sosial, kesehatan, fisik juga. Semuanya pokoknya berdampak ya kalau kita ngomongin tentang berpikir positif. Oke, untuk membahasnya apakah 5 manfaat tadi itu benar adanya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Fabiola Priscila, SPSI, MPSI Psikolog, Psikolog dari Lembaga Assessment dan Intervensi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Fabi, apa kabar? Selamat pagi, Mbak Fabi, alhamdulillah baik, sehat Mas. Alhamdulillah, baik Mbak Fabi. Mbak Fabi hari ini kita akan membahas sesuai dengan auranya Mbak Fabi ini berpikir positif gitu kan. Ini auranya Mbak Fabi ini positif banget gitu Mbak. Kalau kita ngomongin berpikir positif itu kan sebenarnya banyak banget ya mungkin manfaatnya. Apalagi di masa pandemi gitu ya Mbak ya, dimana stressornya itu banyak gitu kan. Entah itu dari sisi finansial iya, dari keluarga rumah tangga gitu ya. Terus kemudian yang lain-lain lah banyak seperti itu. Nah kalau ngomongin berpikir positif, kita lihat yang pertama Mbak. Apakah dengan berpikir positif kita bisa lebih percaya diri gitu? Gimana nih Mbak Fabi? Oh itu betul sekali Mas Radian. Jadi kalau kita berpikir positif kan kita fokusnya pada hal-hal yang baik ya. Itu yang membuat kita lebih mudah untuk menemukan sisi terbaik dari diri kita. Itu yang membuat kita lebih percaya diri. Nah ketika kita percaya diri, biasanya kita akan lebih tenang. Kalau kita tenang, kita akan mampu untuk membuat keputusan dengan lebih matang. Jadi betul banget dengan berpikir positif kita akan lebih mampu untuk percaya diri Mas. Oh oke seperti itu ya. Jadi manfaatnya sangat banyak salah satunya adalah percaya diri. Jadi kalau kita mungkin lagi ada permasalahan apa gitu ya atau menghadapi klien atau apa gitu ya. Kita berpikir positif bahwa ini tendernya pasti gold nih. Jadi kita presentasinya, lobby-lobbynya itu lebih percaya diri gitu ya. Jadi lebih firm lagi gitu ya. Oke kita lanjut yang kedua nih Mbak. Apakah dengan berpikir positif kita bisa lebih fokus? Nah apalagi untuk mereka yang punya pekerjaan dengan deadline yang sangat tight gitu ya. Tight deadline gitu ya. Apakah kemudian dengan berpikir positif kita pasti bisa kalau ini nyelesaian tugas gitu. Ini pasti bisa membuat kerja kita lebih fokus gitu Mbak. Betul, betul sekali Mas Raden. Jadi kan kalau kita punya pikiran positif ya, kita akan fokus pada tujuan, keberhasilan. Jadi lebih mudah untuk kita membuat rencana. Nah rencana-rencana yang matang itu membuat kita lebih mudah untuk fokus gitu Mas jadinya. Jadi memang betul, pikiran positif membuat kita lebih fokus. Tepat banget. Oke. Jadi kalau mungkin hubungannya dengan sekarang nih Mbak Fabi, mungkin dari orang WFH gitu ya. Di mana banyak sekali deadline pekerjaan gitu ya. Nah kemudian ketika kita agak gak berpikir positif gitu ya, kita gak bisa set the goals gitu ya. Maka pekerjaan kita juga agak terbengkal lagi gitu gak sih? Karena akhirnya kita gak bisa fokus konsentrasi gitu sama kerjaan kita. Betul sekali. Karena kan kalau kita misalnya, aduh ini banyak banget ya. Bisa gak ya selesai. Nah itu akan membuat kita lebih sulit untuk fokus pada goal. Karena kita akan lebih memikirkan hal-hal yang negatif seperti itu. Dan itu menghambat sekali keberhasilan kita untuk menunaikan tugas dengan optimal. Oke kita lanjut ke yang ketiga Mbak Fabi. Nah ini yang juga menjadi impian dari semua orang gitu ya. Tapi harus dimulai dari berpikir positif. Kita katanya bisa lebih sukses gitu. Kalau kita lihat kan mungkin para pengusaha-pengusaha, konglomerat dunia gitu. Gak usah dunia dari Indonesia gitu ya. Pasti satu hal yang mereka miliki adalah berpikir positif. Berpikir positif apa maksudnya? Berpikir positif kalau mereka bisa sukses gitu. Jadi apa yang kita pikirkan itu yang akan kita dapatkan kan seperti itu. Jadi kalau kita berpikirnya sukses, ya kita akan sukses. Nah kita bisa berpikir sukses itu karena kita berpikir positif. Betul seperti itu atau enggak? Ya tepat, tepat sekali. Jadi memang kalau misalnya kita berpikir positif, itu kan kekuatan pikiran ya. Jadi akan membuat kita merasa diri kita mampu. Nah kekuatan itu, energi positif itu juga akan membuat kita lebih sukses. Seperti itu. Jadi selain tadi lebih sehat, kemudian lebih fokus. Nah pikiran positif ini juga akan membuat kita lebih sukses. Karena apa? Karena sikap kerja kita juga menunjang kesusahan itu. Nah sikap kerja tadi fokus, kemudian semangat, kemudian juga menikmati proses. Itu bisa dicapai antara lain dengan berpikir positif, Mas Raden. Oke, jadi kalau Anda ingin sukses, mau jadi pengusaha, belum punya modal gitu ya. Modal pertamanya berpikir positif kalau kita bisa jadi pengusaha sukses gitu ya. Kalaupun belum berumah tangga, belum punya pacar, belum punya kekasih, ingin memiliki rumah tangga yang bahagia, sakinah mawadah warohmak gitu bahasanya. Anda berpikir bahwa nanti kalau sudah punya pasangan, pasti Anda bahagia gitu ya. Jadi walaupun belum punya pasangan, juga berpikir positifnya nanti bahagia gitu ya. Oke, kita lanjut yang keempat. Nih, Mbak Fabi. Lebih sehat. Jadi kalau kita berpikir positif kan katanya ya, katanya ini akan mengeluarkan hormon endorfin, dopamin, lain sebagainya, yang bisa membuat kita jauh lebih, moodnya lebih baik gitu. Nah kalau kita ngomongin mood lebih baik, otomatis kan imun tubuh akan terbentuk gitu ya. Nah akhirnya kita lebih sehat. Betul nggak seperti itu? Iya, tepat sekali. Jadi kalau misalnya kita berpikir positif itu memang dapat meningkatkan imunitas tubuh. Jadi sehingga membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Mending kita juga jadi lebih mampu untuk mengelola stres. Nah kita tahu kan, kalau berkepanjangan itu bisa mengakibatkan banyak sekali penyakit. Nah dengan berpikir positif, kita lebih mampu mengelola stres dengan lebih baik. Sehingga buat kita terhindar dari berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh stres. Oke ya, jadi kita nggak mudah stres dan bisa lebih sehat gitu ya. Oke kita lanjut yang terakhir nih. Nah ini juga menjadi impian, harapan dari semua orang bahwasannya dengan berpikir positif kita bisa lebih bahagia. Nah apapun permasalahannya, nggak punya duit, nggak punya pekerjaan karena mungkin masa pandemi kena pemutusan hubungan kerja ya. Tapi kita kalau bisa berpikir positif, insya Allah kita bisa bahagia gitu. Gimana nih Mbak? Yes, kita kan bisa create our happiness ya. Jadi dengan pikiran yang positif tadi. Nah tadi udah disebutkan semua tuh, jiwa, peraga, kemudian sikap kerja. Itu udah oke semua dengan pola pikiran positif. Nah sehingga ujungnya apa? Ujungnya kebahagiaan akan lebih mudah udah dicapai. Seperti itu. Oke. Mbak Fabi, kan gini, kalau misalnya konteksnya sekarang nih ya Mbak ya, masa pandemi kan stresornya banyak nih Mbak gitu kan ya. Jadi, apa ya, akhirnya membuat kita tuh tertekan gitu. Nah, ketika di keadaan tertekan, entah itu karena masalah finansial ya, atau masalah, kemarin juga sempat saya baca, itu ada tingkat perceraian lumayan tinggi. Gara-gara masalah ekonomi juga pastikan gitu. Gara-gara pandemi. Nah, gimana sih Mbak caranya kita ngelatih supaya kita tetap bisa berpikir positif, meskipun stresornya banyak banget gitu kan ya di sekeliling kita gitu. Apalagi ngeliat lingkungan sekitar kita juga. Aduh, kondisinya lagi gak bagus nih sekarang di Indonesia dan seluruh dunia. Gimana caranya supaya di keadaan yang sangat berat ini, kita tetap bisa melatih pikiran kita untuk tetap berpikir positif. Sehingga jalannya enak gitu. Jadi, kita bisa lebih sehat, lebih bahagia. Seperti yang tadi kita sebutkan Mbak Fabi. Iya, memang kita bahas seperti ini kesannya gampang ya. Padahal positif itu susah loh Mas Radian. Harus berlatih secara konsisten gitu ya. Nah, caranya yang pertama, pastinya kita harus selalu mengkaitkan setiap yang terjadi pada kita dengan sesuatu yang lebih besar, yaitu dengan sang pencipta. Jadi, apapun yang terjadi, itu diizinin kok sama sang pencipta kita gitu. Itu membuat kita akan lebih ringan dalam menjalani pandemi ini. Nah, yang kedua, kita kan udah bahas nih, udah mengikuti da'ai ya. Di bincang hati, kita tahu manfaatnya ternyata luar biasa ya berpikir positif itu. Yuk, kita tambah wawasan dengan tadi mengikuti banyak webinar, mengikuti bincang hati terus gitu ya untuk lebih positif gitu. Jadi, wawasan kita tentang berpikir positif menjadi lebih luas gitu ya. Nah, yang ketiga, tadi. Jadi, kita fokus kepada hal yang baik aja. Nah, hal yang tidak baik, biarkan itu menjadi pelajaran, pengalaman, tapi itu menguatkan kita. Apapun itu akan menguatkan kita. Dan yang terakhir, pastinya itu tadi. Berlatih, berlatih, dan berlatih. Karena pikiran positif itu tidak tercipta dengan sendirinya. Kita harus latihan dan mengalami, sehingga kita akan menjadi lebih baik setiap hal ini. Oke, berlatih, berlatih, dan berlatih, sehingga ini bisa menjadi habit gitu ya, Mbak ya. Oke, tapi kalau kita berbicara tentang ini, Mbak, kan tidak mudah gitu ya untuk kemudian membuat ini menjadi habit gitu. Nah, pertanyaannya ketika kita lagi mentrain diri kita, melatih diri kita untuk menjadi seseorang dengan yang punya pikiran positif gitu ya, ternyata gempuran. Di samping kita itu banyak yang negatif gitu, Mbak. Nah, kemudian yang harus kita lakukan itu kita mencoba menularkan aura positif kita ke mereka meskipun kita masih baru belajar atau sedikit memisahkan diri dari mereka supaya habit kita, pikiran positifnya terbentuk dulu gitu. Bukannya menyerah sih sebenarnya, cuma maksudnya kayak kita coba train ourselves first gitu, sehingga ketika habitnya sudah terbentuk, kita bisa berpikir positif, baru kita kembali ke lingkungan itu. Atau sebenarnya gimana baiknya? Supaya kita tidak ikut arus lagi nih, akhirnya jadi negatif lagi gitu. Betul, betul banget. Jadi memang energi positif atau pikiran yang positif itu menular. Demikian juga dengan yang negatif. Jadi kalau kita berinteraksi dengan lingkungan yang negatif, orang-orang yang berpikiran negatif, seperti itu ya, secara otomatik itu akan masuk ke dalam diri kita. Jadi harus diseimbangkan. Nggak perlu lift gitu ya, nggak perlu lift. Tapi kita bisa tetap bertahan, tapi perbanyak berinteraksi dengan orang-orang yang lebih positif. Nah, sehingga kita merasa positif, energi kita positif, pikiran kita dipenuhi dengan hal yang positif, itu akan menular di lingkungan yang kurang positif tadi. Seperti itu Mas Raden. Oke, jadi intinya nggak perlu leave the group. Nggak perlu leave the group. Aku nggak bilang. Nggak perlu leave the group, tetap join the group, tapi tetap menterikan diri untuk tetap berpikir positif. Dan kalau bisa, ya bukannya pikir sih, bukannya pilih-pilih teman, lebih selektif aja gitu ya, supaya lingkungan kita juga tetap positif gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Fabi. Sudah berbagi bersama kami pagi hari ini, Bincang Sati. Semoga ini sesuai dengan ucapannya Mbak Fabi tadi ya. Kalau mau berpikir positif, salah satunya bisa nonton Bincang Sati, nonton Mbak Fabi pagi hari ini. Terima kasih. Selamat pagi Mbak Fabi. Salam untuk keluarga di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, pemerintah selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Waspada gondongan. Bagi anak yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-32644 atau DM Instagram kami di atbincangsatidaya.tv Kami akan segera kembali. Terima kasih.